Assalamualaikum teman-teman kali ini sesuai request teman-teman saya akan berburu burung lagi saya akan berburu burung gereja ya teman-teman di depan rumah sepertinya banyak sekali itu di dekat jalan banyak sekali burung gereja yang berkeliaran sebelum berburu seperti biasa kita cek karet dulu teman-teman siapa tau karetnya sudah mau putus makanya saya cek dulu biar nanti ketika berburu powernya maksimal oke teman-teman sepertinya karetnya sudah oke dan ini jangan lupa setiap berburu membawa pisau supaya nanti ketika buruhannya nanti belum mati maka kita bisa menyembelihnya dengan pisau dan jangan lupa pisaunya di asah dulu ya teman-teman biar ketika nanti kalau untuk menyembelih itu pisaunya tajam jadi tidak menyiksa binatang buruan oke ini agak susah agak susah mengelepasnya saya lepas dulu saya tunjukin dulu bisaunya ya yang sudah saya asah kemarin jadi sebelum berburu di asah dulu ya teman-teman pisaunya ini dia penampakan pisau saya ini sudah saya asah supaya tajam sangat praktis sekali ya teman-teman jangan sampai ketinggalan pisau lipatnya saat berburu oke ini dia pisau saya dan ini amunya untuk berburu saya memakai amu yang 6 mili ya teman-teman saya pakai amu yang 6 mili sudah cukup kalau untuk berburu burung gereja ngomong-ngomong ini adalah ketapel baru saya teman-teman saya buat sendiri ketapel kayu asem jawa dan ini lebih tahan lama ya karetnya kalau pakai ketapel kayu karetnya lebih tahan lama daripada pakai ketapel yang dari metal ketapel yaoyu itu lebih awet ini lebih awet ketapel ini sudah mantap pokoknya oke lanjut berburu oke teman-teman sepertinya itu burung gerejanya baru saja datang banyak burung gereja yang datang teman-teman kita tunggu dulu oke teman-teman itu dia banyak sekali burungnya lagi pada datang nanti kita cari satu saja oke jangan lupa sebelumnya kita baca bismillah dulu bismillahirrahmanirrahim wah sepertinya pernah teman-teman oke teman-teman kena satu teman-teman sepertinya tidak mati teman-teman itu masih bergerak-bergerak oke sepertinya belum mati teman-teman oke kita segera menangkapnya teman-teman sepertinya belum mati teman-teman oke segera saya ambil dulu teman-teman burungnya belum mati itulah teman-teman pentingnya berburu kalau kita ketika susasaran buruannya belum mati kita sudah siap sedia dengan pisau lipat teman-teman sepertinya jatuh di daerah sini teman-teman tidak ketemu teman-teman oke teman-teman saya ambil pisau dulu supaya nanti ketika ada burungnya sudah ketemu burungnya nanti kita sembelih oke teman-teman ini dia burungnya sudah saya sembelih dan ini sudah saya bersihkan ternyata mau bertelur teman-teman burungnya burung gereja oke inilah pentingnya bahwa pisau lipat teman-teman bisa sekaligus untuk membersihkan oke selanjutnya kita masak teman-teman kita masak buruannya kita nyalakan kompor ya teman-teman kita nyalakan kompornya dulu teman-teman sampai kita tunggu panas apinya kemudian kita masukkan burungnya kita balik-balik sampai burungnya benar-benar matang teman-teman oke setelah matang kita diriskan kita siap jadikan buat lauk teman-teman selamat menikmati selamat menikmati